Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, sebagai satuan elit di Korps Marinir TNI Angkatan Laut Indonesia, maka pasukan Batalion Intai Amfidi atau TAIFIP selama beberapa tahun belakangan ini telah mempraktikkan penggunaan drone pengintai portabel. Sebelumnya, pasukan TAIFIP terlihat menggunakan drone dengan sistem peluncuran backpack SWG dan drone bag nano, kini personel TNI AL Indonesia terlihat berlatih dengan pasukan marinir Amerika Serikat dengan drone intai Aeroviron Man RG-20 Puma. Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 17 April tahun 2023, selama latihan bersama di Reconex 23, yang diadakan pada tanggal 10 April tahun 2023 di Kemp Pendeleton, California, Amerika Serikat, antara pasukan TAIFIP Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan Batalion Pengintaian 1 USMC, personel TAIFIP diajari tentang cara pengoperasian drone RG-20 Puma. Tidak jelas, apakah drone RG-20 Puma ini nantinya akan dibeli oleh Korps Marinir, atau hanya pengenalan atas jenis drone yang digunakan oleh pihak USMC. Nah, Sobat Garuda Militer, drone intai RG-20 Puma ini sebenarnya termasuk dalam kategori drone mini, bobotnya yang kurang dari 6 kg, maka untuk meluncurkan drone Puma ini cukup dengan melepaskannya dengan tangan. Drone intai yang diproduksi oleh Aeroviron Man dari Amerika Serikat ini, terbilang laris digunakan oleh kalangan militer. Drone intai RG-20 Puma ini pertama kali terbang pada tahun 2007 lalu, dan setahun kemudian secara resmi diluncurkan. Dengan harga 250 ribu dolar Amerika per unit, drone intai Puma ini tersedia dalam beberapa versi, termasuk versi solar Puma dengan sel surya ultra tipis, yang memberikan drone ini mempunyai daya tahan hingga 9 jam. Lalu ada varian Puma LE atau Long Endurance, yang memiliki kapasitas baterai lebih besar sehingga mampu terbang selama 5,5 jam. Sebagai informasi, versi standar drone intai RG-20 Puma ini memiliki daya tahan 2 jam. Didukung oleh propulsi baling-baling mini, drone intai Puma dapat terbang hingga jarak 15 km. Berbicara tentang kecepatan, kecepatan maksimumnya mencapai 83 km per jam dan kecepatan minimumnya 37 km per jam. Drone intai Puma ini memiliki panjang 1,4 meter dan lebar sayap 2,8 meter. Keunggulan drone intai Puma ini yaitu, kemampuannya untuk bekerja dalam kondisi cuaca ekstrim, di mana dapat digunakan pada suhu minus 29 hingga 49 derajat Celcius. Pengguna drone intai Puma RG-20 dalam varian berbeda yang tercatat, seperti Belgia, Mesir, Kanada, Jerman, Estonia, Latvia, Inggris, dan Amerika Serikat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax